Siklus krebs Sekarang kita akan membahas tentang siklus krebs, yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob, lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang kita bahas di video sebelumnya. Siklus krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepadahan skrebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus krebs ini. Sebagaimana kita telah singgung di video sebelumnya, siklus krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Mari kita mulai. Pada tahap yang pertama, asetel koa yang memiliki 2 atom karbon, merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif, akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloacetat yang memiliki 4 atom karbon. Sehingga, antara gugus asetil dan oksaloacetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6, yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, koa akan dilepaskan, sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat, yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi, atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O, yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian, pada tahap ini juga, terjadi proses penambahan molekul air, yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alpha-ketoglutarat, yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula, terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon, berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alpha-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A, yang memiliki 4 atom karbon. Berarti, pada tahap ini juga, terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula, terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alpha-ketoglutarat menjadi suksinil koA, berarti terjadi penambahan koA yang masuk pada reaksi ini. Sehingga, koA akan berikatan dengan senyawa suksinil, membentuk suksinil koA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alpha-ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil koA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini, tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu pospat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koA akan dilepaskan. Dan pospat inorganik akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, pospat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP, sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil koA sintase. Tahap yang keenam, yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi pumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini, terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalisi nyawa suksinat menjadi pumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh, terjadi pengubahan pumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini, terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya, tahap yang kedelapan, malat akan diubah kembali menjadi oksaloacetat. Pada tahap ini pula, terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam 1 kali siklus, menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2x dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilase oksidatif menghasilkan 2 acetyl-CoA, berarti pada siklus kreb ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2x, dan 2 ATP. Nah, itulah materi tentang siklus kreb. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Exacta Educado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari Sekolahmu. Gunakan kode KAMU BANGET untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya!